Saat ini, seluruh dunia sedang diguncangan oleh wabah COVID-19 yang telah dinyatakan pandemi oleh World Health Organization atau yang disingkat WHO. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk melakukan social distancing, yaitu mengurangi jumlah aktivitas tatap muka yang dianggap mampu memperkecil angka orang yang terkena virus ini. Salah satu payah social distancing adalah work from home atau yang disingkat menjadi WFH. WFH sendiri adalah sebuah konsep di mana karyawan dapat melakukan pekerjaannya dari rumah atau tempat tinggal mereka. Tentunya, sebagian pekerja akan merasa tantangan tersendiri ketika melakukan pekerjaannya di rumah. Akan tetapi, banyak hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menunjang kinerja kita dalam keadaan darurat seperti ini. Maka dari itu, di video ini telunjuk mau memberikan rekomendasi ke kamu gadget apa aja yang membuat kita nyaman saat melakukan WFH ini. Tapi sebelum itu, kita bumper dulu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan rekomendasi termurah dan berkualitas seperti video ini. Buat kamu yang memiliki banyak gadget device untuk menonjang pekerjaanmu, multi device keyboard ini dapat memudahkan kinerjamu. Kamu bisa menghubungkan keyboard ini ketiga perangkat sekaligus secara langsung dan dapat beralih ke perangkat lainnya. Daya tahan keyboard yang dihubungkan secara wireless ini biasanya bertahan hingga tahunan. Menarik bukan? Rekomendasi multi device keyboard yang cocok untuk kamu adalah Logitech K380, yang dibanderol sekitar Rp350 ribuan. Untuk link pembeliannya bisa kalian cek deskripsi di bawah atau kartu di atas. Webcam adakalanya digunakan untuk melakukan meeting online dengan klien atau sesama teman kerja. Terkadang, webcam yang terdapat di laptop kamu kurang memberikan resolusi terbaik sehingga kualitas video yang dihasilkan tidak maksimal dan memberikan ketidaknyamanan. Maka dari itu, webcam yang sangat cocok untuk kamu adalah Logitech C270 HD. Webcam ini sudah memiliki resolusi sebesar 720p high definition dan memiliki harga yang cukup terjangkau. Webcam ini dibanderol sekitar Rp250 ribuan. Link pembelian bisa kalian cek di deskripsi di bawah atau kartu di atas. Untuk kamu yang menggunakan laptop terkadang membutuhkan port USB tambahan karena jumlah port tersebut cenderung terbatas bukan? Mungkin untuk solusinya kamu bisa membeli USB hub 3.0. Portnya juga bervariasi, ada yang 4 bahkan 10. Untuk membelinya, sudah banyak tersedia di toko-toko online dengan berbagai macam harga, mulai dari Rp14 ribuan. USB hub 3.0 ini bisa kalian cek di telunjuk dengan mengklik link deskripsi di bawah atau kartu di atas. Saat bekerja, pasti kamu ingin mendapatkan suasana yang lebih hening bukan? Kamu membutuhkan headphone wireless noise cancelling agar terhindar dari suara-suara yang dapat mendistraksi kalian pada saat bekerja di rumah. Kualitas dari noise cancelling headphone ini tentunya tidak seperti headphone biasa pada umumnya. Seperti BlueDio T6 ini, headphone ini menghasilkan kualitas suara yang jernih dengan bass yang dinamis. Untuk mengaktifkan fitur noise cancellingnya, cukup menekan tombol pada earcups headphone-nya. Headphone ini dibanderol dengan harga sekitar Rp500 ribuan. Untuk membelinya, kalian bisa cek deskripsi di bawah atau kartu di atas. Karena kamu akan bekerja di tempat yang sama dalam waktu yang lama, kamu memerlukan air humidifier ini untuk menghindari bau yang tidak sedap dan mencegah udara kering serta pengap. Alat ini dapat membantu kamu merasa rileks sejenak ketika memiliki pekerjaan yang melelahkan. Selain itu, alat ini juga dapat mencegah udara kering dan bakteri pembawa flu sehingga dapat meminimalisir untuk menginfeksi penyakit tersebut kepada orang yang ada di rumah. Salah satu air humidifier yang bisa kamu gunakan adalah Xiaomi Derma Ultrasonic Air Humidifier. Dengan meragoh kocek sebesar Rp700 ribuan, kamu dapat menikmati udara ruangan lebih segar dan menyiatkan dari fitur negative ion purification dari produk ini. Untuk mendapatkan produk ini, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah atau kartu di atas. Nah, jadi itu dia sahabat lunjuk, gadget-gadget yang bakal bikin kamu nyaman saat melakukan pekerjaan di rumah. Dan juga dengan adanya WFA ini dapat meringankan beban kita saat pergi ke kantor, seperti tidak perlu menghabiskan waktu dan nongkos pulang pergi. Tapi, yang lebih penting, WFA ini dianggap efektif untuk meminimalisir banyaknya yang terinfeksi coronavirus ini. Dengan didukungnya gadget-gadget tadi, dapat memberikan kemudahan kalian dalam menjalankan WFA ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan yang lebih penting, tetap jaga kesetakannya kamu ya. Sekian video topik sekali ini. Belanja bijak dengan telunjuk. Terima kasih sudah menonton video ini.